Wow, penyanyi Cakrahan dilirik Farel William Usai tampil gemilan di America's Got Talent Nasib mujur akan dinikmati penyanyi Cakrahan Tampil gemilan di ajang America's Got Talent, ia pun dilirik oleh produser musik Episode audisi Cakrahan dalam ajang America's Got Talent sendiri sudah ditayangkan pada Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023 kemarin Cakra berhasil mendapat empat yes yang artinya Cakra berhak melaju ke babak selanjutnya Meski mendapat empat yes, perjalanan Cakra tidak terlalu mulus Di tengah penampilannya yang pertama membawakan lagu, Makek It Rain milik Voi Fans yang kemudian dinyanyikan ulam oleh Ed Siran Cakra sempat distop oleh Simon Cowell Juri yang terkenal sebagai juri yang kejam itu terlihat tidak menikmati penampilan Cakra dan memintanya berhenti Setelah penampilannya, Cakra kini dilirik produser rekaman AS Pharrell William Diketahui Pharrell kini telah memfollow akun Instagram milik Cakra Pharrell adalah produser yang juga sukses menjadi penyanyi Nama-nama besar yang pernah diproduseri diantaranya Britney Spears, Justin Timberlake, Gwen Stefani, Yuser dan masih banyak lagi Seperti yang diketahui bahwa penyanyi pria yang memiliki suara khas yaitu Cakra Han berhasil membanggakan Indonesia di panggung audisi America's Got Talent Ia, dirinya mendapatkan empat yes dari para juri America's Got Talent karena penampilan bernyanyinya yang memukau Meskipun pada saat awal bernyanyi ia dihentikan oleh Simon Cowell Namun hal itu tak menyerutkan pria berusia 31 tahun ini tampil memukau dengan membawakan lagu No Olam No Cry dari Bob Marley Akhirnya, berkat lagu kedua tersebut Cakra Han mendapatkan standing ovation dari keempat juri AGT dan berhasil masuk ke babak selanjutnya Sebelumnya, Cakra Han juga mengabarkan dirinya mengikuti ajang America's Got Talent di akun Instagram pribadinya at Cakra.han Bismillah mohon doanya semuanya semoga diberi kelancaran Nyuhunkan Pidwana Kasadayana Meminta maaf kepada semua orang tulis Cakra Han di Instagram pribadinya Selain itu, dari penelusuran tribun priangan bahwa Cakra Han mengunggah video di Youtube pribadinya Cakra Han channel yang mana ia menceritakan alasan dan motivasi kenapa dirinya bisa sampai mengikuti ajang America's Got Talent ini Ya kemarin saya habis ikut audisi AGT, apa motivasinya? Simple sebenarnya, kenapa saya ikutan AGT saya ingin berkembang aja? Ungkap Cakra saat siaran langsung di Instagram Selain itu pun, Cakra Han juga mengaku sama sekali tidak merasa gengsi ketika mengikuti ajang pencarian bakat tingkat dunia meski sebetulnya sudah terkenal di negara sendiri Selain itu, di video Youtube yang ia unggah menceritakan, jika dirinya punya satu alasan kembali karena mendiang sang ayah Cakra mengatakan jika sang ayah lah yang selalu menemani dirinya kemanapun untuk mengikuti berbagai kontes menyanyi Saya juga ingin memberikan penghormatan kepada ayah saya yang tak lekan selalu membawa saya ke kontes nyanyi di Indonesia meskipun hasilnya nol Dan ini saya, pas saya lomba lagi di Amerika, ungkapnya Selain itu pun dirinya juga mengungkap jika mengikuti ajang America's Got Talent untuk bisa mengembangkan diri Jadi dengan ikut ini menjadi kesempatan saya untuk mengembangkan bidang yang saya tekuni, nyanyi Meskipun menang atau kalah, ia berharap jika seluruh dunia bisa lihat bahwa Indonesia banyak penyanyi-penyanyi bagus yang tak kalah dengan penyanyi-penyanyi luar Sebelum lolos audisi AGT 2023, Cakrahan sempat jawab sindiran dibandingkan dengan Putri Aryani Topik penyanyi Cakrahan lolos audisi Amerika's Got Talent 2023 AGT 2023 masih jadi perbincangan hangat di dunia maya Di antara semangat dan ungkapan kekaguman yang diutarakan warganet, video beberapa bulan lalu yang diunggah di akun TikTok Cakrahan pun kembali jadi sorotan online Di kesempatan itu, ia menjawab sindiran warganet yang membandingkannya dengan Putri Aryani Yang mana saat itu ia sudah lebih dulu lolos audisi AGT 2023 dengan Golden Buzzer Di video berdurasi 56 detik yang dibagikan pada tanggal 11 Juni tahun 2023 itu, Cakra berkata Pertama, saya gak pernah kohar-kohar saya ikutan audisi AGT 2023 Saya cuma bilang, saya ikutan audisi AGT 2023 terus minta doanya Mungkin maksudnya mba ini saya kohar-kohar kalau ditanya infotainment, dan kalau waktu itu saya ada di TV saya ditanya Mereka nanya konser saya, terus nanya lagi, kemarin katanya ikutan ya audisi AGT 2023 Saya bilang, iya saya ikutan, ia melanjutkan, saya pikir itu enggak ada salahnya Toh saya sama Putri Aryani, sama-sama ingin mengharumkan nama Indonesia Saya juga sangat bangga Putri masuk, dan dapat Golden Buzzer Jadi buat semuanya, terima kasih yang selalu memberi dukungan pada saya, yang masih penasaran tentang hal itu, kita tunggu aja nanti Penantian itu ternyata berbuah manis karena Cakra Han mendapat 4 yes dari para juri AGT 2023 Baru-baru ini, ia juga mengunggah tangkapan layar konten di Youtube yang mengomentari penampilannya di pampung Amerika's Got Talent 2023 Jawab kritik 1. Penampilan audisinya yang melempem, kurang greget, dan sangat minim faktor wow-nya, demikian bunyi keterangan unggahan yang dimaksud Pemilik nama lengkap Cakra Konta Paryaman ini pun menjawab komentar dengan menulis Sat, ngeliat konten-konten yang kayak gini dan bikin konten gini di Youtube dengan niat mau liat yang pas audisi muncul kayak gini Ia melanjutkan, mungkin memang saya enggak sehebat yang lain, butuh no what, niat baik GW ingin bawa nama Indonesia Penyanyi berusia 31 tahun ini mengakhiri komentarnya dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya Love you all, tutupnya Tidak sedikit pula pujian yang ia terima, termasuk dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno Hal tersebut tampak dari cuitan yang dibagikan Menparekraf pada Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023 Sandi, begitu ia akrab di sapa, turut membagikan video singkat percakapannya dengan Cakra hingga aksi penyanyi tersebut di panggung America's Got Talent 2023 yang mengundang The Cak Kagum Bangga, suara khas nan indah dari Ad Cakra Konta berhasil buat para juri dan seluruh audiens di America's Got Talent Standing Applause Tulis Sandi sembari menyertakan emoji bendera merah putih dan bintang Ia menyambung dengan lagu Bob Marley dan The Wilders berjudul No Woman No Cry Penyanyi ternama kelahiran panggandaran ini berhasil mendapatkan 4 yes dari para juri Keren, Sandi menjelaskan bahwa ketika ia ngobrol dengan Cakra Han di Live Nantri Beberapa waktu lalu, penyanyi itu berharap hasil audisinya berbuah manis Ternyata, hasilnya lebih dari sekedar baik, gois Tulis Menparekraf, Wohu, Congrats Cakra Han Kesuksesan ini membuktikan kalau musisi tanah air memiliki potensi besar dan mampu bersaing di kancah global Tutup Sandiaga Uno, Cakra Han kini tercatat sebagai peserta kedua asal Indonesia Yang berhasil lolos audisi America's Got Talent 2023, menyusul Putri Ariyani Aksi Cakra Han di panggung America's Got Talent 2023 telah diabadikan dalam video Yang dibagikan pihak ajam pencarian bakat tersebut melalui kanal Youtube mereka You won't believe his voice Cakra Han's Soulful Song Captivates The Judges Anda tidak akan percaya suaranya Lagu Cakra Han yang penuh perasaan memikat hati para juri, demikian bunyi judul dari video tersebut Cakra Han membawakan dua lagu di audisi America's Got Talent